Al-Hikaiyat 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 Al-Hikaiy Uqiyah dihikayatkan Bahwa Harun al-Rashid memiliki Budha perempuan hitam yang jelek pandangannya Buruk rupa, buruk pandangan, buruk rupa Tidak baik dilihat Suatu hari Nasaroh Harun al-Rashid Melemparkan Menabur Danani roh dinar-dinar Mata uang dinar Lain al-Jawari diantara budak Para budak Para istri Pasar al-Jawari Para perempuan itu Budak-budak perempuan Para perempuan itu Memukuti dinar-dinar itu Dipungut dinar-dinarnya Betul kaljari itu Sedangkan Budak yang hitam tadi Wa'akifatun berdiri Menjawab Menjawab Tujuan mereka adalah dinar Adalah uang Adalah uang dinar Ku matlubi tujuanku yang aku inginkan Sohibut dananir Pemilik dinar Ini simbolis juga Kalau dalam dunia Sukismet Jadi saya tidak ingin dunia Saya ingin Yang punya dunia Pengen Allah Maksudnya Fa'ajabahu qawluha Faqarrabaha Wa'asna'alaiha khairah Fa'ajabahu qawluha Jawaban budak hitam itu Membuat takjub Harun al-Rashid Faqarrabaha Dan Harun al-Rashid Menjadikannya Orang yang dekat Kepadanya Wa'asna'alaiha khairah Dan memujinya Begitu juga nih Kalau kita memilih Allah Daripada Kitan Allah Lalu para raja yang lain Mendengar bahwa Harun al-Rashid Mencintai Sangat mencintai Budak hitam Lalu Harun al-Rashid Juga mengetahui Bahwa para raja Sudah tahu Maka Harun al-Rashid Arasala khalfa jami Il-Mulukih Mengirim mutusan Kepada semua raja Wajamahum indahu Dan Mengumpul apengahan mereka Di tempat Harun al-Rashid Diundang seluruh raja Wa'amarubih Dawaril Jawari Dan memerintahkan Untuk menghadirkan Para budak perempuan Semua raja dipanggil Budak-budak juga Dipanggil Wa'ataukullahu Wa'ataukullahu Wahiditin minhuna Kodahan minal yakutih Harun memberikan Semua budak itu Kodahan minal yakutih Wadah dari yakut Permata-permata yakut Wa'amarubih il-kohihi Dan memerintahkan Untuk melemparkan Wadah yakut itu Famtana'na jami'an Budak perempuan itu Semuanya Enggak mau Enggak mau melemparkan Enggak mau Ngelemparin Fantahil amru Il-jariyatil khawiyahd Lalu Perintah Sampai pada giliran Budak Perempuan Yang jelek itu Apa yang terjadi Faalqatil Kodha Wa'akassarat Huh Budak itu Melemparkan Al-Qodha Wadah itu Dan Bukan hanya dilemparkan Wa'akassarat Huh Dan memecahkannya Diremuk-remukkan Wadah itu Fakallah Harun Ar-Rasih Berkata Unduru ilah Zil-jariyat Bukan Harun ini Raja-raja yang lain Raja yang lain Berkata Unduru Lihallah Ilah Zil-jariyat Budak Perempuan ini Wajuh Wajahnya Jelek Wafi'luha Malih Dan Perbuat Perbuatannya Malih Manis Dapan Harun Berkata Unduru Ilah Zil-jariyat Zil-jariyat Berpendapat Memecahkan Wadah itu Berarti Mengurangi Perbendaharan Khalifah Wafi'adami Kasrihi Kalau tidak Dipecahkan Wadah itu Naksan Fi'amri Akan Mengurangi Perintahnya Kurang-kurang taat Kepada Perintah Menjaga Pada yang pertama Kurang Di dalam Perbendaharan Khalifah Wadah itu Lebih bagus Untuk Menjaga Kehormatan Perintah Khalifah Kurang-kurang itu Saya tahu Bahwa Memecahkan Wadah itu Bahwa Saya akan Dicap Sebagai Perempuan Gila Tapi Tetapi Kalau saya Tidak Memecahkannya Maka Saya akan Dicap Sebagai Orang Yang Durhaka Kepada Raja Yang pertama Saya dicap Gila Lebih Saya Sukai Daripada Yang kedua Dicap Durhaka Lebih baik Saya Dianggap Gila Lalu Para Raja Istah Sanah Menilai Baik Dari Perbuatan Dari Terhadap Budak Budak Bermuda Budak Budak Bermuda Bermuda yang ke-6 insyaallah kita akan melanjutkan pada kisah yang ke-7 Wallahuaklam